PEMBUATAN DATABASE Di sini kita dapat membuat database, membuat tabel, membuat banyak hal yang nanti kita perlukan saat kita merancang sebuah website Dan di sini saya mau menunjukkan PHP My Admin untuk pengenalan di awal Klik saja PHP My Admin dan lalu akan muncul semacam ini Dan di sini adalah contoh dari PHP My Admin yang sudah ada di database Dan saat kita berada di localhost, dia akan mempunyai semacam ini Dan kita harus membuat database baru di sini Untuk PHP Dasar, saya mau menunjukkan bagaimana cara membuat database di awal Dan nanti kita lanjutkan dengan pemberian tabel dan beberapa informasi yang kita butuhkan saat kita membuat kasus di PHP Dasar Oke, di sini langsung saya klik di database Dan di sini ada nama Create Database Saya masukkan mungkin AS PHP Dasar Dan selanjutnya, di sini saya mau mengklik Create Anda juga bisa memilih di bagian sini Anda juga bisa memilih di bagian sini Jika mengerti fungsinya Tapi kalau tidak, silakan diisi default dan Create Dan sekarang, setelah saya membuat database Di sini akan ada satu database, yaitu ASPHP Dasar Oke, semacam itu Dan setelah ini kita akan mencoba membuat tabel sederhana Dan di sini saya langsung membuat tabel sederhana Mungkin anggota Saya namakan anggota Dan di sini mungkin tiga kolom Dan saya klik Go Otomatis di area sini Saya sudah mempunyai banyak informasi semacam ini Dan di pertama mungkin saya memberikan nomor Oke, nomor Untuk semacam identifikasi Dan di sini ada INT INT itu integer Integer itu angka Dan bahasanya adalah INT Dan di INT kita bisa memberikan Kalau umpamanya kita merancang bahwa Nanti anggotanya di sini Saya rancang untuk buahnya Umpamanya semacam itu Saya pakai BIC INT Saya ganti BIC INT Dan saya pergi ke kanan Dan di sini ada beberapa AI Itu autoincrement Autoincrement Dia akan selalu memberikan angka-angka lanjutan Jika ada anggota yang ditambahkan Semacam itu Dan di INDEX Saya ganti ke PRIMARY Dan di sini Kita cukup men-setting seperti itu Di area nomor Dan di sini Saya langsung memberikan nama Di nama Saya mau memberikan karakter Jadi saya tidak mengaktifkan INT di sini Saya memakai VARCHAR Di VARCHAR Saya bisa membatasi beberapa karakter saja yang boleh berada di sini Mungkin 12 Saya memberikan 12 karakter Maksimal Maksimal 12 karakter Di lainnya Biarkan kosong Biarkan seperti itu Dan di sini Saya membuat Password Mungkin semacam itu Untuk tabel pertama ini Dan di sini Saya membuat VARCHAR juga Dan di sini Mungkin 8 maksimal Oke Jika Saya sudah membuat semacam ini Lalu saya pergi ke bawah Di sini Ada Save Saya ingin menyimpan tabel saya Dan Saya tekan Save Otomatis Saya sudah mempunyai tabel Dari database yang bernama ASBHB dasar Oke Semacam itu Dan jika Tabel anggota Saya klik Maka tidak akan Tampil Dan browse Akan Seperti ini Karena Tidak ada isinya Oke Semacam itu Dan Selanjutnya kita akan Mempelajari bagaimana Mengkoneksi dengan Database Dan Mungkin materi pertama adalah Insert Kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya Salam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.